Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali di Geria Bahasa dan Sasra Lembaga Kajian Pendidikan Bahasa dan Sasra Kali ini kita akan membincangkan Penyair Besar Angkatan 45 Hairil Anwar Perempuan-perempuan di sekitar Hairil Anwar Tuti Artik Menurut Asrul Sani, dalam Delai Derai Cemara Pergaulan Hairil di Jakarta dengan anak-anak Indo dan rajin ke pesta Dia akrab dengan tempat-tempat yang biasa dijadikan tempat mangkal pelajar-pelajar sekolah Belanda Mulo HBS atau AMS kala itu Seperti misalnya di sebuah toko es krim, toko arti yang berada di jalan keramat raya Yang kemudian kita temui dalam sajaknya Tuti Artik Tuti Artik Antara bahagia sekarang dan nanti jurang tenganga Adikku yang lagi keenakan menjelat es artik Sore ini kau cintaku, ku hiasi dengan sus dan Coca-Cola Istriku dalam latihan, kita hentikan jam berdetik Kau pintar benar bercium, ada goresan tinggal terasa Kita bersepeda, ku antar kau pulang Panas darahmu, sungguh lekas kau jadi darah Mimpi tua bangka ke langit lagi menjulang Pilihanmu saban hari menjemput, saban kali bertukar Besok kita berselisih jalan, tidak kenal tau Sorga hanya permainan sebentar Aku juga seperti kong, semua lekas berlalu Aku dan Tuti tambah grit, tambah amoy, hati terlantar Cinta adalah bahaya yang lekas jadi pudar 1947 1947 Hmm, makan es krim Karina Murjono Karina Murjono adalah putri seorang dokter di Medan Pada tahun 1930-an Hairil mengenalnya ketika masih tinggal di Medan Sebelum pindah ke Jakarta pada tahun 1941 Ketika ditahan polisi Jepang pada tahun 1943 Hairil terkenang pada Karina Seperti terbaca dalam saja Kenangan 19 April 1943 Jalinan kenangan apa yang terjadi antara Hairil dan Karina Tentu hanya mereka berdua yang tahu Tulis pemusuk NST Kenangan untuk Karina Murjono Kadang di antara jiriji itu-itu saja Mereksmi memberi warna benda usang dilupa Ah, tercebar rasanya diri membumbung tinggi atas kini Sejenak saja Halus rapuh ini jalinan kenang Hancur hilang belum dipegang Terhentak Kembali di itu-itu saja Jiwa bertanya Dari buah Hidupkan banyakan jatuh ke tanah Menyelubung nyesak penyesalan Pernah menyanyia 19 April 1943 Mungkin seperti ini Sumirat Sumirat sangat tertarik Kepada kemauan keras Hairil yang tidak mengenal lelah Pekerjaannya membuat sajak di mana-mana Kertas-kertas penuh dengan tulisan tangannya Tulis punawan Hairil sering mampir ke rumah Sumirat Di kebun sirih Jakarta Mereka mendiskusikan sajak-sajak Hairil Sumirat seorang perempuan yang mencoba menghayati hasil karya Hairil Sajak putih buat tunangan Kumirat Bersandar pada tari warna pelangi Kau depanku bertudung sutra senja Di hitam matamu kembang mawar dan melati Harum rambutmu mengalun bergelut senda Sepi menyanyi malam dalam mendoa tiba Meriak muka air kolam jiwa dan dalam dadaku memerdulaku Menarik 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 seluruh aku hidup dari hidupku Pintu terbuka Selama matamu bagiku menengada Selama kau darah mengalir dari luka Antara kita mati datang tidak membelah Buat miratku, ratuku, kukutuk dunia sendiri Dan kuberi jiwa segala yang dikira orang mati di alam ini Kucuplah aku terus, kucuplah dan semburkanlah tenaga dan hidup dalam tubuhku 18 Januari 1944 Puisi dengan Mirat Puisi Mirat Muda, Hairil Muda di Pegunungan 1943 Hapsa Firia Reja Hairil bertemu Hapsa di Kerawang, jatuh cinta Lalu menikah pada tanggal 6 September 1946 Hapsa lahir di Cijuru, Sukabumi, 11 Mei 1922 Hapsa hampir menikah dengan seorang dokter Tapi Hairil begitu gigih untuk mendapatkannya Di keluarga, menurut Eva Wani Anak satu-satunya Hairil Hapsa Panggilan akrab Hairil adalah Nini Sedangkan panggilan sayang Hairil kepada Hapsa adalah Gaja Karena badannya gemuk Hapsa Firia Reja Hapsa Firia Reja Hairil bertemu Hapsa di Kerawang, jatuh cinta Lalu menikah pada tanggal 6 September 1946 Hapsa lahir di Cijuru, Sukabumi, 11 Mei 1922 Hapsa hampir menikah dengan seorang dokter Tapi Hairil begitu gigih untuk mendapatkannya Di keluarga, menurut Eva Wani Anak satu-satunya Hairil Hapsa Panggilan akrab Hairil adalah Nini Sedangkan panggilan sayang Hairil kepada Hapsa adalah Gaja Karena badannya gemuk Hairil pernah mengungkapkan cita-citanya Gajah, kalau umurku panjang Aku akan jadi menteri pendidikan dan kebudayaan Kata Hairil seperti dikenang Eva Wani Dalam Hairil Anwar Derai-derai Cemara Cita-cita Hairil tak tercapai Dia mati muda di usia 26 tahun 9 bulan pada 28 April 1949 Karena sakit paru-paru dan dimakamkan di TPU Karet, Bipak, Jakarta Pusat Sedangkan Hapsa yang bekerja di Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Sampai pensiun meninggal di usia 56 tahun pada 9 Mei 1978 Foto Hairil dan Habsah Pusara Hairil Anwar Setelah mengetahui delapan perempuan yang mengisi hidup Hairil Siapa saja perempuan yang paling istimewa yang tertuang dalam visinya Ikuti video selanjutnya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!